Terima kasih telah menonton! 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 Ya! Terima kasih telah menonton! 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 Ada pabrik kak Menang di Surabaya, pabrik boneka Dia itu kualitasnya udah keluar negeri Ada yang ke Amerika, ada yang ke Jerman, ada yang ke Australia Disitu kualitas bagus-bagus deh kak Bonekanya juga lucu-lucu kak Ada kuda poni, saluk kiti, Doraemon Oh boneka ya? Biasa banget itu Sobat aku kak Apa ya? Risetan kamu apa? Mama kak cair Makan? Ya kak ada pabrik jajan anak dari coklat gitu Bentuknya juga lucu, bulet-bulet kayak telur gitu Oh bonek tuh, boleh-boleh Yes Gocer apa ya? Menentukan tema liputan itu gampang-gampang susah Kadang apa yang disiapkan jauh-jauh hari belum tentu diterima Eh yang iseng-iseng ngajuin malah diterima Apapun tema yang sudah dipilih, itulah persembahan terbaik kami untuk penonton di rumah Pembelian pilih Pembelian pilih Ya baru mau dibagiin martabak, kok udah bubar sih rapetnya? Aduh Wah rezeki emang gak kemana? Udah sini Den, buat Pak Oga aja Eh, jangan pak, itu kan buat dunyal Lumayan Aduh Pak Oga, main samber aja nih Kalau cuma ngajuin tema liputan sih, belum ada apa-apanya Yang berat itu pas janjian sama narasumber buat liputannya Halo? Halo? Ini pabrik coklat berbentuk telur kan? Saya Kaila dari Trans7 Laptop Siunyil Mau liputan di pabriknya boleh? Trans7 bukan Transjakarta Bu Hah? Pabrik Panci? Pabriknya di Cina? Oh, lagi direnovasi ya? Masih kotor, banyak semen Ya, sekitar minggu-minggu ini Bisa? Yes! Masih kotor, kucut, kucut, kucut Ada-ada aja ya Eh, tapi kalau sudah ada yang mau diliput Puasnya sampai keubun-ubun Hehehe Segar ngapain sih ikut ikutan aja? Ih, kenapa emangnya? Wahoo! Nih, ini tiket pesawat Sama buat hotelnya Kalau pindah hotel, langsung kabarin Jangan diam-diam Terus makanya yang hemat ya Selamat bertugas Siap kemandan Makasih ya Selamat bertugas ya Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Nah, enaknya liputan laptop si unyel itu Kita bisa terbang kemana-mana pakai pesawat Terus nginepnya pun di hotel-hotel berkelas Hmm, tapi justru ini nih Yang kadang bikin kita terlena Sampai lupa sama tugas utamanya Dik, Dika Ayo bangun Dika, cepet Kita udah telat nih Udah ditunggu orang pabrik Dika, ayo bangun Telat Dika 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 Ayo kita berangkat . Mana dia? Lihat Dik, dia malam mer Hah jadi gak sih ke pabrik Saat paling menyenangkan itu adalah saat kita sampai di lokasi liputan Ya siapa sih yang gak senang bisa masuk ke pabrik-pabrik besar Untuk melihat langsung proses produksi dengan segala teknologi yang digunakannya Tapi liputan di pabrik makanan itu ternyata ribet juga loh Ini kita harus pake semua nih Kai Iya ini harus dipake biar nanti tetap higienis dan steril pas kita masuk ke pabrik Tapi kan kita mau liputan bukan praktek di laboratorium Udah pake aja gak usah banyak protes Ini tuh adalah bagian dari SOP untuk liputan di pabrik-pabrik makanan SOP itu standar operasional prosedur yaitu aturan di pabrik yang wajib diikuti Gak boleh sembarangan Semua proses produksi mesti diambil gambarnya nih Mulai dari persiapan bahan baku sampai produknya jadi Tugas reporter itu menggali informasi untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan Kalau tugas kameramen ia merekam semua kegiatan produksi dengan beragam peralatan yang dibawanya Nah ada satu lagi nih yang membedakan liputan laptop si Unioh dengan program lainnya Apalagi kalau bukan boneka si Unioh Seorang reporter juga harus bisa bikin cerita-cerita lucunya boneka Unioh Dan asal kalian tau nih mencari ide-ide lucu itu ternyata gak segampang ngerjain PR matematika loh Ya ampun pada mikirin apa sih mereka Ngopi kenapa ngopi eh ngopi Ya gak boleh gitu Pak Oga Mereka itu lagi mikirin cerita buat aksi kita Kalau gak ada ide-ide keren dari mereka kita gak akan jadi terkenal se-Indonesia Pak Oh gitu Ya iya dong Waktu pun terus berjalan Tapi ide cerita lucu belum juga ketemu nih Sampai suatu saat Aduh Leput-leputannya ditungguin nih sore ini Terus bonekanya gimana Aha aku punya ide Terkadang kreatifitas itu justru datang di detik-detik terakhir Kita biasa menyebutnya The power of kepepet Gak cuma bikin ide cerita aja Reporter Unioh juga mesti lihai mainin boneka loh Terus terus Aduh yang bener dong Naik-naik naik Jangan kebanyakan Turun dikit aja Aduh gimana sih dik Pegel tau megang beginian Stop Oke bungkus Hah akhirnya selesai juga syutingnya Tapi perjuangan masih belum usai nih Kameramen masih harus mindain video hasil liputan ke harddisk Terus reporternya masih harus bikin naskah buat di dubbing Kay kamu tau gak kuaci-kuaci apa yang ngeledekin? Enggak tau Kuaci mendeloh Diam Berisik tau lagi mikir nih lagi mikir Sana-sana Yadah Ho Ya-ya-ya Eh jangan coba-coba gangguin reporter pas lagi begini deh Ihh serem Hehehehe Sesampainya di kantor materi liputan harus segera diedit Kali ini peran seorang asisten produksi sangatlah penting Editornya mana nih? Dialah yang bertanggung jawab menyiapkan semua materinya Astagfirullah Astagfirullah Mana moden? Ini Pau Gah Ini naskahnya ya Tolong di PO ya Tugas asisten produksi lainnya adalah mengawal para daber alias pengisi suara Kalau gak ada parada berkini boneka unyel dan paugah jadi gak ada suaranya deh Hehehehe Pahit Kalau kuier gitu Emang gak ada obat sih? Rul papanya yang bener aja Kek 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 Masa kuiernya gak dikasih air dulu sih? Pesir 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 Hei, kamu siapa? Kok suaranya ngikutin saya? Loh, saya ini pengisi suaranya Pak Oga. Hei, ngaku-ngaku. Pak Oga itu saya. Kalau nggak percaya, tuh, tanya tuh sama penonton laptop si Unil. Iya, tapi dari awal Pak Oga itu ada, saya pengisi suaranya. Hah, bisa aja ngarang cerita. Buktinya apa? Mau bukti? Gopek dulu dong. Enggak kalah aja minta Gopek. Udah sana minggir. Kau nggak yang asli mau cek suara dulu nih? Di ruangan editing yang dingin ini, seorang editor punya peran yang sangat penting. Dari materi liputan yang ada, editor akan memotong, menyusun, dan menggabungkan gambar video dengan suara para dabber. Terus, biar makin yahut, perlu ditambahkan juga efek-efek video suara, grafis, kecap, saus, sambal, dan, eh loh, kok malah bikin mie instan sih? Haduh. Nah, sekarang waktunya, Kak produser preview nih. Kalau hasilnya oke sih, bisa langsung dikirim ke on air. Terus, tayang deh. Tapi sayangnya, perjuangan masih panjang, Bung. Kok begini sih, aslinya? Kurang ke sini. Nah, coba yang ini, tutup kelarnya ke sini tuh. Terus, yang ini angkat aja. Iya, iya. Nah, terus gambar yang ini kurang-terang. Yang ini, biar sama. Bisa, bisa. Gimana sih bisa gede? Proses acak-mengacak kayak gini nih, yang padang berlangsung semalam suntuk. Eee, mirip nonton pagelaran wayang kulit gitu deh. Atau semacam kisah sang puriang bikin danau semalaman. Proses acak-mengacak kayak gini nih, yang padang berlangsung semalam suntuk. Sampai akhirnya, pagi pun tiba. Lah, kok masih pada tidur? Wey, bangun wey! Apaan sih gar kuil aja? Yee, gimana sih? Hari ini kita mau ngayangin apa nih? Oh iya, udah jadi belum? Udah dong. Tuh. Dan akhirnya, ini dia persembahan terbaik kami untuk Indonesia. 17 tahun sudah, transmedia ada untuk Indonesia. Dan laptop si kunyil selalu setia menyajikan hiburan yang mendidik demi mencerdaskan anak-anak negeri. Keren kan? Keren, ini dia persembahan terbaik kami. Mengucapkan, selamat ulang tahun transmedia. dan berapa اللi! Dan berapa di AMYHP tuus. Bersambung angst-anak! Dan ngomong angst-anak! Dan berapa di youa! Dan berapa dipercang? Dan berapa diヤaan kambung angst-anak. Dan berapa di sini di yang niat. Dan berapa di sini. Dan berapa di perjuangan di biisi. Terima kasih telah menonton!